Truk pengangkut padi yang melintas di Anderpas Bandara Internasional Yogyakarta terlibat kecelakaan tunggal. Pengemudi diduga mengantuk hingga truk menabrak beton pembatas dan menyebabkan kabin ringsap. Beginilah kondisi truk bermuatan padi yang dikemudikan Syahrul Anwar warga Purworejo usai mengalami kecelakaan di Anderpas Bandara YIA. Meski kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Kecelakaan terjadi saat truk dari arah Purworejo menuju Yogyakarta ini melaju kencang dan pengemudi diduga mengantuk. Menurut petugas Satlantas Polres Klonprogo, sopir saat melintas di lokasi kejadian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Karena melaju kencang, truk menghantam beton pembatas dengan keras hingga mengakibatkan ringsek pada bagian kabin sebelah kiri. Pengemudi truk mengalami lukaringan dan kernet truk mengalami patah tulang bagian kaki lantaran terjepit kabin yang ringsek. Pengemudi dan kernet telah dilarikan ke rumah sakit Rizky Amalia Temon untuk mendapatkan perawatan medis. Intuk chronology pertama terkelat dulu dari arah barat ke cara di JKB yang il meregratkan ke kanan. Truk muatan apa ini? Ketught yang kekuatan terpagi. isi kekuatan diperkirakan kita berbantun untuk sopir mengalami ruka ringan karena juga mengalami ruka informasi dari patah pulang, nanti kita cek jadi sopir mengacau atau seperti apa sih Dan? nanti akan kita akan kita ingat lebih lanjut untuk mengantisipasi di dalam antropas ya antisipasi dari polisian seperti apa itu? polisian setiap usaha melakukan patroli rutin di dalam antropas untuk mengantisipasi dari karts seperti adanya misalnya sebuah pengantau atau bergurau supaya kita melakukan patroli sementara itu petugas mengevakuasi truk dengan mobil derek dan membawanya ke Mapores, Kulonprogo untuk dijadikan barang bukti petugas atlantas Polres, Kulonprogo hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan tunggal ini dari Kulonprogo, Budi Utomo, INews melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!